Halo guys, sekarang aku lagi di Sesenancun atau 4-4 South Village. Nah desa ini dulunya itu berpenghuni guys. Sebelum jadi desa, dia itu tempat penampungan senjata oleh militer-militer. Nah setelah jadi tempat penampungan senjata, tempat ini dijadikan desa khusus untuk para kemiliteran. Nah setelah itu di tahun 1999 terjadi kebakaran guys. Nah kebakaran ini itu menghanguskan setengah dari desa ini. Nah setelah itu tahun 2001 pemerintah itu berencana untuk menghancurkan tempat ini. Tapi para masyarakat itu meminta desa ini untuk dilastarikan dan dijadikan tempat wisata. Dan jadilah desa ini. Nah guys, pas kalian masuk kalian bakal lihat ada tempat penitipan anak disini. Kalian bisa nitip anak-anak kalian atau troli kalian disini guys. Nah setelah itu disini tuh ada pohon banyan guys. Jadi pohon banyan tuh udah tua banget. Jadi guys buka hanya tempat spot foto-foto. Disini kalian juga bisa ke kafe guys. Lihat di belakang aku ada banyak banget kafe kan. Kafe-nya ini unik-unik habis itu cantik banget. Soalnya ini kan dulu tempat desa. Jadinya sekarang jadi kafe jadi begini guys. Bisa tempat foto-foto juga habis itu seger banget guys. Nah di desa ini juga ada museum guys. Jadi misalnya kalian kalau mau cari tahu lebih banyak tentang desa ini. Kalian bisa langsung masuk ke museumnya. Dan itu gratis guys. Gak dipungut biaya apapun. Jadi ayo kita langsung mas aja. Nah guys misalnya kalian mau tahu lebih banyak tentang historinya. Atau sejarah desa ini kalian bisa baca disini. Jadi disini tuh dijelasin detail banget guys tentang sejarah desa ini. Jadi guys di museum ini mereka juga menampilkan kehidupan-kehidupan di desa. Seperti itu. Nah seperti disini mereka jualan apa aja juga ditampilin. Seperti itu juga ada kehidupan-kehidupan mereka pas di desa. Itu kayak wah gila lama banget guys. Kuno banget. Keren banget guys. Setelah itu kayak juga ada makanan-makanan apa aja yang mereka makan. Setiap sudut ini ada figura-figura gitu. Dan menceritakan kehidupan mereka. Nah disini juga ada toko souvenir guys. Kalau kalian mau beli souvenir atau oleh-oleh kalian bisa langsung masuk ke tokonya. Ayo kita liat guys. Wuhuu. Disini juga ada tempat foto guys. Jadi kalian kalau suka mural kalian bisa foto disini. Oke jadi itu aja jalan-jalan di 4-4 South Village ini. Jadi next mau kemana lagi ya guys? Comment, like, subscribe juga ya guys. See you in the next video guys. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax